contok daun dapat terjadi pada tanaman yang ditanam di planter bag ataupun di pot dimana tidak tersisa daunnya sama sekali dan untuk itu kita tidak lekas-lekas membuang tanaman tersebut bahwa tanaman tersebut sudah mati tetapi kita siram dahulu kurang lebih satu bulan kita tunggu namun yang utama adalah kita dapat memeriksa tanaman tersebut dengan melihat batangnya jika batang yang tersebut masih berwarna hijau maka ada harapan untuk dapat tumbuh tunas baru ini terjadi dikarenakan tanaman untuk mempertahankan hidupnya oleh karena pergantian musim ataupun media tanam sehingga dia dormen atau stagnan tidak menghasilkan apa-apa namun kemudian tumbuh tunas seperti yang terlihat pada video ini nah ini contohnya kita gurat dengan tangan jika dia masih hijau berarti ini tanaman masih dapat tumbuh tunas kita diamkan dan ini terjadi bukan hanya pada tanaman apel puka namun juga ini ini adalah tanaman blimbing yang dikarenakan adaptasi cuaca dimana subuhnya terkena sinar matahari karena perubahan matahari tidak lagi mengarah ke tanaman dan ini blimbingnya tanaman blimbingnya selamat menikmati selamat menikmati